Oke saya coba on-kan lihat 321 Nah langsung menghitung waktu 5 detik Lalu oke teman-teman di video ini saya akan membahas bagaimana cara merakit change over switch dari PLN ke genset Tetapi disini prioritas utamanya adalah PLN Disini saya menggunakan 2 buah kontaktor dan 1 buah TDR Sebenarnya sudah saya bahas ya di video sebelumnya Tetapi disini ada perbedaan di sisi kontaktor supaya teman-teman bisa adaptasi dengan perakitannya Nah tujuan TDR disini buat apa sih? Yaitu untuk menunda waktu ketika tegangan PLN nya play kembali Atau ketika tegangan PLN tiba-tiba menyala kembali Sehingga tidak ada hentakan langsung masuk ke instalasi rumah ini Nah saya contohkan disini posisi instalasi rumah disaplay oleh genset Genset lagi start nih lihat Lagi start dan memasukkan tegangan ke instalasi rumah Disini saya contohkan tiba-tiba tegangan PLN nya menyala kembali Teman-teman bisa lihat TDR nya lalu lihat kontaktor PLN Oke saya akan coba tiba-tiba tegangan PLN masuk Lihat 3, 2, 1 Nah TDR langsung bekerja Menunda waktu dan menjalankan si kontaktor PLN ini Dan otomatis untuk kontaktor genset mati Karena di interlock oleh CNC ini Dan sekarang instalasi rumah disaplay oleh PLN kembali Lihat saja disini untuk tegangan PLN terbaca 235 Nah jadi walaupun tegangan genset masih nyaplay Disini aman ya tidak bentro Karena disini ada sisi interlock oleh PLN DNC PLN sini Kalau sudah gini ya kita tinggal matikan gensetnya Dan instalasi rumah tetap disaplay oleh PLN Cara mematikannya saya contohkan disini hanya pakai MCB Nah gitu Nah jika PLN tiba-tiba padam kembali Ada pemadaman listrik Kita lihat Nah maka kontaktor PLN padam Tegangan dari PLN juga padam Instalasi rumah padam Jika instalasi rumah kita Pengen ada tegangan lagi Ya kita tinggal start dulu gensetnya Sudah start Lalu kita on-kan dulu MCB nya Maka instalasi rumah langsung otomatis dari genset Kontaktor genset pun bekerja Lihat Ini supply nya dari genset Nah kenapa sih harus manual gitu kan Tidak auto aja Untuk starter gensetnya Karena menurut saya lebih safety genset itu manual teman-teman Jika untuk instalasi rumah Tetapi jika khusus untuk industri-industri Silahkan aja teman-teman bikin auto Rangkaiannya bisa dirubah lagi Tetapi karena saya contohkan ini adalah untuk ke instalasi rumah Maka disini saya contohkan gensetnya manual Nah teman-teman Jadi saya akan sedikit curhat dulu nih Jadi ada seseorang yang komentar kepada saya ya Di Youtube saya Bahwa perakitan-perakitan yang saya tutorial kan itu Budgetnya kemahalan Terus tidak efisien Atau kurang efisien Karena hanya untuk instalasi rumah saja Kenapa sih harus memakai kontaktor Gitu kan istilahnya Sampai ada yang maki-maki saya Di komentar Youtube Nah teman-teman Perlu diingatkan nih Saya disini melakukan perakitan-perakitan Instalasi rumah lah ATS PLN genset lah Atau size oversuit Disini saya hanya untuk pembelajaran saja teman-teman Saya pengen itu Teman-teman itu bisa memahami Apa itu NCNO Apa itu pemasangan ke TDR nya Ke relay nya Ke voltmeter Bahkan ke MCB nya Saya itu cuma itu saja Pengen tahu teman-teman itu kayak gitu Jadi jika ada yang bilang terlalu mahal Budget kemahalan Silahkan saja Buat saja sendiri Kalau ada yang lebih murah Saya tujuannya buat teman-teman paham gitu Bukan untuk sombong Bukan untuk pamer Saya tujuannya dari awal membuat Youtube ini Yaitu untuk pembelajaran Supaya teman-teman lebih paham lagi Pemasangan ke relay nya Pemasangan ke rangkaian kontrol nya Saya itu pengen teman-teman pintar semua Tapi masih ada orang yang Ngejawab atau yang komentar kayak gitu Itu otaknya di kemana aja Jika teman-teman merasa kemahalan nih Untuk membuat rangkaian kayak gini Ya silahkan aja beli yang lebih simple gitu kan Ada kok yang ATS murah gitu Sekitar 300 ribu rupiah Bisa langsung manover ATS Ada juga yang langsung jualan disana Yang di online-online itu Langsung beli Silahkan aja teman-teman Disini saya ingatkan lagi Hanya untuk pembelajaran Bagi teman-teman yang belum bisa Pemasangan di kontaktor-kontaktor ini Jangan anggap saya itu sombong Karena memasang rangkaian kayak gini Oke Ya mudah-mudahan teman-teman pada paham ya Dengan apa yang saya jelaskan gitu Jadi ini adalah Pemasangan ATS PLN GNSAT Dengan on delay TDR teman-teman Seperti yang sudah tadi saya praktikan Dan ini saya jelaskan bagaimana cara perakitannya Oke Silahkan disimak saja Oke jadi begini untuk cara pasangnya Kita lepas dulu untuk TDR nya Nah disini sudah kelihatan untuk penomorannya Supaya teman-teman pada paham Nah yang pertama Saya akan pasangkan dulu Dari MCB satu pasa ini Ini adalah MCB KWH meter Dimasukkan ke NO yang ada di relay timer ini NO ini adalah 1 dan 3 Bisa dari 3 dulu Bisa dari 1 dulu Silahkan Saya akan ngambil dari 3 dulu Supaya lebih enak Masang dari atas Oke saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan Dari pasa KWH meter Atau dari MCB KWH meter Dimasukkan ke nomor 3 Selanjutnya saya akan pasangkan Dari nomor 1 Dimasukkan ke A1 kontaktor Scene ini Karena disini Mempunyai 2 buah inputan Coil ya Ada A1 A2 disini juga sama Disini juga sama Maka sekarang Saya akan pasangkan arah sini aja Supaya berdekatan gitu Saya pasangkan dari nomor 1 Ke A1 kontaktor PLN ini Oke sudah saya pasangkan Dari nomor 1 Dimasukkan ke A1 kontaktor PLN Selanjutnya saya akan pasangkan Dari nomor 3 ini Kita pasangkan ke NC kontaktor ini Kalau disini NC nya nomor 11 Kita pasangkan dulu Nah sudah saya pasangkan Dari nomor 3 Dimasukkan ke NC nomor 11 Keluarannya nomor 13 Dimasukkan ke Nomor 2 Coil Relay TDR Kita pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan Dari nomor 12 Dimasukkan ke nomor 2 Coil Relay Selanjutnya saya akan pasangkan Untuk netralnya Teman-teman disini Ini adalah netral dari PLN Jadi kita bisa pasangkan Ke nomor 7 Nah karena kontaktor juga Perlu netral Maka disini Yang A2 Coilnya dimasukkan Ke nomor 7 Jadi dihubungkan Sama untuk Netralnya Kita pasangkan dulu Oke dari netral PLN Sudah saya masukkan Ke nomor 7 Dan saya juga masukkan Ke nomor A2 Kontaktor PLN ini Selanjutnya kita akan Pasangkan penguncinya Teman-teman Pengunci itu harus Ngambil dari NO Relay TDR Kita bisa ngambilnya Dari nomor 1 Ke NO Nomor 94 Dan dari nomor 3 Bisa ngambil Langsung ke nomor 93 Nah karena disini Saya mempunyai 2 NO 2 NC ya Jadi teman-teman Bisa ngambil dari NO Sini boleh NO dari sini juga boleh Silahkan Oke saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi ya Oke sudah saya pasangkan ya Dari nomor 1 Sebenarnya dari nomor 1 Tetapi saya ngambilnya Dari A1 kontaktor Dimasukkan ke nomor 94 sini Karena 94 ini adalah NO Untuk pengunci Bisa ngambil dari NO sini Bisa ngambil dari NO sini ya Nah untuk yang nomor 3 Seharusnya ini kan dari nomor 3 Dimasukkan ke NO ya Tetapi disini berhubung Sudah tadi terpasang Yang di NC Maka dari itu Disini yang nomor 11 Kita jumperkan saja Ke nomor 94 Yang ada disini Jadi berdekatan gitu Gak perlu ngambil lagi dari sini Kebanyakan kabel Nah sekarang Saya akan pasangkan yang sisi Kontaktor genset teman-teman Saya akan pasangkan kabel dulu Dari sisi inputan genset Kesini Ke MCB 20 ini Saya akan pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Nah yang dari inputan genset Sudah saya pasang ya Yang pasa dan netralnya Selanjutnya Saya akan pasangkan Dari pasa keluaran MCB 2 pole ini Dimasukkan ke NC Yang ada di kontaktor PLN Nah ini sangat penting sekali Teman-teman Kenapa? Karena masuk ke NC ini Yaitu untuk sebagai interlock Teman-teman Supaya nanti ketika PLNnya Bekerja Genset tidak akan bisa Mengerjakan si kontaktor ini Karena di interlock di NC PLN Oke saya pasangkan dulu Oke teman-teman Sudah saya pasangkan Dari pasa 2 pole ya Yang dari genset Dimasukkan ke NC nomor 22 Selanjutnya dari nomor 21 Yang keluaran NC nya Kontaktor PLN Dimasukkan ke A1 Kontaktor genset disini Oke saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan Dari nomor 21 Dimasukkan ke A1 Kontaktor genset Selanjutnya Dari A2 kontaktor genset Karena ini ke coil ya Kita akan pasangkan Ke netral genset disini Saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan Dari netral genset Dimasukkan ke A2 kontaktor sini Harus yang A2 oke Nah sekarang saya akan pasangkan untuk voltmeter yang sisi PLN teman-teman yaitu yang ini teman-teman ini adalah nanti saya pasangkan untuk voltmeter sisi PLN pasangkannya cukup di A1 A2 kontaktor yang PLN ini karena disini punya dua buah lubang A1 A2 ya maka dari itu sangat simpel sekali kita pasangkan aja pasang netralnya yang ini ya ke A1 kontaktor dan A2 kontaktor PLN kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari voltmeter ya dimasukkan ke A1 A2 kontaktor yang PLN ini karena ini untuk voltmeter PLN nah selanjutnya saya akan pasangkan untuk voltmeter sisi genset teman-teman sisi genset juga sama tinggal kita hubungkan di A1 A2 kontaktor genset kita pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi oke teman-teman sudah saya pasang lihat untuk dari voltmeter dimasukkan ke netral yang ada di genset dan dari voltmeter juga pasangnya dimasukkan ke A1 kontaktor genset oke selanjutnya saya akan pasangkan ke bebannya teman-teman saya contohkan disini bebannya instalasi rumah dan saya contohkan juga disini bebannya adalah lampu teman-teman cara pasangnya kayak gimana cara pasangnya itu saya akan pasangkan yang sisi PLN dulu jadi pasangnya harus dari langsung dari MCB ya dari MCB KWH meter dimasukkan ke nomor 1 jadi pasang netral yang dari KWH meter dimasukkan ke 13 lalu nanti keluarannya dari 2 dan 6 dimasukkan ke instalasi rumah Oke saya pasangkan dulu nanti sejelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan dari MCB KWH meter dimasukkan ke L1 atau nomor 1 dan dari netral PLN dimasukkan ke L3 selanjutnya saya akan pasangkan dulu sisi gensetnya dari MCB ini ya harus dari MCB pasang netral dimasukkan ke nomor 1 dan ke nomor 5 atau L1 atau L3 kita pasangkan dulu Nah sudah saya pasangkan teman-teman dari MCB 2 pole yang pasang genset dimasukkan ke L1 dan dari netralnya dimasukkan ke L3 atau ke nomor 5 Nah selanjutnya outputnya nih yang 2 sama 6 ini sama kan 2 sama 6 juga dimasukkan ke instalasi rumah tadi yaitu ke lampu nanti jemperkan dulu antar 2 ke 2 6 ke 6 lalu dari 26 ke instalasi rumah kita pasangkan dulu Oke teman-teman sudah saya pasangkan lihat dari 2 ke 2 6 ke 6 dan dari 26 ini dimasukkan ke instalasi rumah yang lampu ini Oke karena pemasangan sudah selesai saya tinggal pasangkan saja untuk TDR nya Nah kayak gini saya akan coba wonkan untuk sisi PLN dan sisi genset nanti Oke disini saya akan uji coba lagi teman-teman lihat ketika PLN masuk tegangannya maka nanti akan ditunda waktu dulu oleh TDR ini saya setting 5 detik lalu nanti akan menjalankan kontaktor ini dan TDR nya langsung padam kembali Oke saya coba on kan lihat 321 nah langsung menghitung waktu 5 detik lalu kontaktor kerja TDR padam tegangan dan keluar 235 instalasi rumah pertegangan Nah saya contohkan di sini tiba-tiba tegangan PLN hilang nah tegangan hilang kita tinggal star gensetnya lalu on kan MCB nya nah ketika di on kan MCB maka nanti untuk tegangan dari genset nya play ke instalasi rumah dan tegangan geset di sini ada 234 nah ketika tegangan disaplay oleh genset tiba-tiba PLN menyala apa yang terjadi nanti TDR menunda waktu dulu dan PLN akan langsung kerja untuk tentatornya kita lihat 321 nah langsung masuk TDR nya dan langsung change over ke PLN teman-teman Nah jadi sekarang disaplay oleh PLN walaupun di sini tegangan geset masih ada ya tetapi di sini di interlock oleh si kontaktor PLN ini sehingga si kontaktor genset ini tidak akan bisa kerja Oke teman-teman jadi segitu mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya